Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Elva Anggun Pratiwi Nomor induk mahasiswa 219032495030 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 Tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar Bidang studi pendidikan keperawatan Ini adalah SKBS dan kartu pendaftaran uji kinerja saya Pada hari ini saya akan praktik pembelajaran Sekaligus perekaman uji kinerja angkatan ketiga Mohon doanya agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan macet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba ulang sekali lagi yang lebih semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata siang-siang masih senang Selamat siang Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemu lagi sama Ibu ya? Oke ini sesi terakhir Kebetulan kita penanya jam siang Sudah siap belajar? Siang Baik sebelum memulai pelajaran Alhamdulillah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum memulai ya Untuk yang memimpin berdoa Ibu minta kepada adik dulu Adik tolong bantu Ibu pimpin berdoa ya Belum kita berdoa pada hari ini Mari kita berdoa Menurut agama dan keputusan kita masing-masing Berdoa dimulai Sudah selesai Oke terima kasih Adik sudah berdoa Ibu memimpin doa Baik Siang ini ada gak dari sesi ini yang gak masuk? Masuk Lengkap berarti ya? Iya Oke sesi ini berjumlah 9 orang Kebetulan karena kita juga masih PPKM Masih ini ya PTM terbatas Kebetulan yang bisa hadir juga Yang sudah bisa menunjukkan kartu vaksin ya gak? Iya Ibu Oke kalau gitu habis semua Kemudian sebelum mulai pelajaran itu Lengkap baiknya Cek dulu nak sekitarnya Karena ini kan sesi siang tadi Habisannya yang praktek Bagaimana? Sekitarnya bersih? Bersih Bersih Ibu Bersih? Oke Kemudian lagi Bajunya dirapikan ya Sudah? Sudah Oke baik Yuk kita lihat slide Kita lihat slide Ibu ya Nah Apa kira-kira hari ini kita mau belajar apa kira-kira? Kalau judulnya apa itu? Pemeriksaan penyakit sistem pernafasan Oke Pemeriksaan penyakit sistem pernafasan Materi Ibu kan ilmu penyakit dan penujian diagnostik Kita masuk ada yang ingat gak? Kira-kira sebelumnya kita belajar tentang apa? TTP TTP Oke TTP kemarin belajar tentang apa TTP itu? Tentang antisi penampasan Kepada darah Oke Materi sebelumnya lagi? Tentang antisi sistem pernafasan Anatomi fisiologi sistem pernafasan Oke Ada yang ingat gak antisinya tentang sistem pernafasan apa? Ada hidung Oke hidung Laring Farin Larin Trapea Trapea Broncus Bronchiolus Bronchiolus Alfeolus Alfeolus Sama? Paru-paru Oke Terima kasih yang lu luar biasa Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaannya Pemeriksaan penyakit pada sistem pernafasan atau respiratori Kira-kira kenapa hal tersebut penting sih dipelajari? Buat apa ya? Kenapa ya belajar orang bernafas? Ngapain bu? Diperiksa? Kira-kira kenapa? Karena kan sekarang ini lagi marah Kalau bu Kejaran ini itu salah satunya silap nafas Oke Lalu sejak ini itu mengetahui Pemuturan Apa namanya itu? Menghitung Napas ya? Napas untuk menjaga penyakit apa yang akan terjadi Oke luar biasa Terima kasih saya Ketuk tangan Betul sekali ya Apalagi kalau kita misalnya melihat gantaran situasi saat ini Ya gak? Iya Masih pandemi Kemudian kita harus belajar pakai masker Dulu kita belajar Terbuka kan? Iya Artinya bebas sekarang kita harus belajar pakai masker Kemudian Banyak kasus juga pandemi terjadi Aini ya COVID Terjadi Jadi mau tidak mau Kalian sebagai calon petugas kesehatan Itu harus tahu Bagaimana sih cara Menghitung napas Kemudian Batasan normal napas itu seperti apa Ya gak? Jadi orang itu tidak cuma kelihatan bernafas Ada yang kayak gitu Dikira normal Ya gak? Padahal orangnya lagi sesak nafas Oke luar biasa ya Untuk tujuan pembelajarannya Jadi nanti setelah proses pembelajaran ini Dilaksanakan Maka kita berlangsung dengan menggunakan pendekatan sain pipik Dengan model pembelajaran problem based learning Artinya berbasis masalah Dengan beberapa metode pembelajaran yang digabungkan Maka diharapkan nanti setelah ini Kalian mampu menjelaskan jenis penyakit sistem pernafasan Atau respiratori dengan benar Nah sampai sini dulu Kira-kira ada yang mau ditanyakan gak? Tidak ada Informasi Mengatakan Mengkomunikasikan Oke luar biasa Untuk model pembelajarannya Kita menggunakan model problem based learning Atau berbasis masalah Jadi nanti akan ada kasus yang disajikan Silahkan di analisis kasusnya Ya bu Kemudian metode pembelajarannya Itu nanti kita ada tanya jawab Diskusi Kerja kelompok Demonstrasi dan penugasannya Ya bu Terkait penilaian Ibu akan mengamati yang pertama Menilai dari 3 aspek Dari dikat Penetakuan dari keterampilan Nah Kita sampai dulu Bagian pre-test Pertanyaan pertama Apa yang kalian ketahui tentang sistem penapasan? Ayo Ya Sally Oke bagus sekali Ada yang lagi mau menambahkan? Apa sistem penapasan? Oke Oke luar biasa Oke Sebelum masuk ke Materi ini Kalian perhatikan dulu video berikutnya ya Nomornya Penusia bernapas 11.000 Terdengar Namun Ada kalau Apa yang lain lagi videonya? Nampas menjadi berasal Selin Tidak nyaman Atau tidak dapat bernapas Sama sekali Satu Infeksi virus corona Atau yang disebut Covid-19 Virus ini Sangat cepat Sekali menggelar Dan telah menyebar Kehampiran seluruh negara Termasuk Indonesia Hanya dalam waktu Beberapa bulan Nah Dari video tersebut Sudah ditonton Sudah selesai Tontonnya Sudah dicatat Apa kira-kira yang ditemukan Asalah apa sih Yang ditemukan Dari video tersebut Ada apa aja isinya? Ya apa? Rahman Yang bisa ditemukan Yang bisa ditemukan Dari video Ada beberapa penyakit Dan penyakit Tersebut sangat dekat Dengan kehidupan Sehari-hari Oke Seperti Covid-19 Covid-19 Yang saat ini Masih menjadi pandemi Kemudian penyakit CBC Dan juga Influenza Oke Luar biasa Terima kasih Rahman Benar sekali Ada yang mau menambahkan Kira-kira Oke Sandi apa? Menambahkan Bunya Rahman Selain penyakit Tadi Ternyata Masalah yang dihadapi Tidak hanya satu Tetapi Banyak Dan itu Berada di sekitar kita Oh gitu Ya luar biasa Sekali Tepuk tangan lagi Buat Sandi Betul sekali Jadi tadi Jawabannya Yang diberikan oleh Rahman Diberikan Sandi Itu sudah Cukup bagus Dan sudah benar ya Jadi Memang Ternyata Setelah kita lihat-lihat Ternyata penyakit Pernafasan itu Ada banyak sekali Dan ini baru sebagian ya Yang tampil disini Adalah Rata-rata penyakit Yang mudah Kalian kenali Atau berada Di lingkungan Sekitar kita Ya enggak Ada apa tadi Ada Covid Yang sekarang Masih menjadi pandemi Ada apa lagi? Influenza TBC Ada apa lagi? Bronchitis Bronchitis Ada apa lagi tadi? Faringitis Faringitis Itu ya Ternyata penyakitnya banyak Dan itu Masih menjadi PL PL kita semua ya Terutama yang Apa? Saat ini masih terjadi apa? Covid-19 Nah Ada artikel menarik Nah Jadi Waktu Ibu membaca Coba ada yang bisa Bantu bacakan artikelnya enggak? Siapa? Oh iya Oh iya Ya bisa Baru-baru adalah salah satu Orgeng tubuh yang langsung berinteraksi Dan masuk dengan luar Yaitu Pia udara Pakai Pia terdengaran Udara yang kita milih Pia udara terbesar Dalam perhalatan Tingkat pelindungan diri anda Dengan penggunaan Alat pelindung Pernapasan Oleh PT KJM Indonesia Pada Jumat 15.10.2021 Pencetnya alat pelindung diri Atau PD Seperti masker Atau respirator Semakin ditepatkan Oke Terima kasih Nelisa Nah Sudah dibaca materinya belum? Sudah Oke Jadi materi Ibu itu Isinya tentang penyakit Pada Sistem Pernapasan Jadi ada penyakit Apa saja Ada bronchitis Ada larinitis Ada varinitis Jadi kalau dilihat Bronchitis itu apa? Nah disitu Paru-paru Pada saluran bronchusnya Terjadi Lendir Ada lendirnya Ada darahnya ya Kalau larinitis apa? Namanya milik ya Tapi mereka enggak ingin Bronchitis, larinitis, varinitis Mereka saudaraan Ada larin Berarti terjadi Peradangan pada Area Laringnya Nah kalau paling Apa? Peradangan pada Area Jadi belum sampai Ketenggorokan Padalah ininya ya Jadi kalau dia masih Tahap akut Dia masih merah-merah Kalau udah kronis tuh Bengkak sudah Dan ini yang Mereka mirip sama Tahun silitis ya Jadi rata-rata dia akan Membekak Membuat Apa? Amandel Itu Next Nah Masih di pemeriksaan fisik Jadi pemeriksaan fisik itu Ada empat Ada inspeksi Apa lagi? Palpasi Penfusi Oke Yang bisa bantu ibu Inspeksi Itu apa ya? Melihat Melihat Kemudian palpasi Apa? Palpasi Kemudian Perkusik Apa? Ayo apa? Mendengarkan Kalau perkusik Kalau perkusik Auskultasi Mendengarkan Kalau perkusik Mengentuk Benar yang awal tadi Jangan Ratu Perkusik itu biasanya Untuk mendengarkan bunyi paru Kemudian Auskultasi sama Cuma menggunakan Oke Luar biasa Jadi pemeriksaan fisiknya Secara umum itu ada empat Ada inspeksi Palpasi Perkusik Dalam Auskultasi Lihat Hidungnya Bersih Tidak Ada sumbatan Tidak Jangan-jangan Ada sekret Atau imusnya Jadi sedikit sesak Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Enggak? Sudah 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 cukup jelas? Jelas Oke Ada yang ditanyakan Berarti ya Materi ibu Sudah dibaca juga kan? Ya Oke Baiklah Ibu punya kasus Kasus ini akan muncul Di LKPD juga Nanti silahkan Kita baca dulu kasusnya ya Kita coba Menangin masalahnya Nah Ibu minta tolong Ade Bacakan kasusnya nak Kira-kira apa ya Kasus ibu anggur ini Nanya M dibawa Anaknya ke rumah sakit Sehat bersama Karena mengalami Kesulitan bernapas Saat tiba di rumah sakit Terlihat Nanya M Kesulitan dalam bernapas Hal ini dibuktikan Dengan Nanya M Terlihat Sesak Bernapas Sang Ganggal Dan cepat Perawat Melakukan Analesa Pada Nanya M Dengan Harapan bisa Menggali Tentang apa yang Dirasakan Nanya M Saat akan Pemeriksa Nanya M Perawat Menggunakan Arlogi Dan membawa Termometer Stratoskop Serta Termis 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 Perawat Meminta Ijin Kepada Nanya M Dan Anaknya Untuk Melakukan Pemeriksaan Bisik Terkait Perlepasan Nanya M Oke Terima kasih Adik Luar biasa Nah Terkait Kasus Di atas Jadi Ada Namanya Nanya M Ini Siapakah Dia Siapa M Oke Jadi Ada Kasus Nanya M Itu Ada Nanya M Apa Sampai Dibawa Perumah Sakit Oke Risa Apa Risa Oke Kelihatan Nggak Masalah Penetik Pada Penetik Di Dukus Selatan Dan Nafas Susah Nafas Nafas Bangkal Dan Oke Luar biasa Jadi Benar Sekali Yang Dikatakan Di Satu Tangan Dua Kita Kelompok Mas Sandi Natasha Sama Widya Itu Kelompok Satu Sisanya Disini Kelompok Dua Siap Siap Oke Kalau Sudah Siap Silahkan Atur Posisi Kalian Kemudian Tetap Jaga Jarak Ya Patuhi Protokol Jangan Masker Jangan Dilepas Nah Kalian Boleh Browsing Gunakan Internet Kalian Untuk Presentasi Ini Kita Nanti Akan Tapirkan Dalam Bentuk PowerPoint Selamat Bekerja Nanti I selamat menikmati 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 Saya mulai Pak Ade ya Sudah nyaman berbaliknya Pak Ade Oke baik Saya pegang tangannya Pak Ade ya Oh ya sama-sama Pak Ade ya Saya permisi Nah ada satu tahapan yang perlu diingat Ketika melakukan tindakan Itu harus cepat Tapi Betul sekali Jadi konsepnya kita Tentang kesehatan itu melakukan pindakan tepat dan cepat Tapi batasan yang dibuat Sebabnya batasan yang boleh dilakukan untuk asisten Keperawatan Sebatas nanda vital ya Tuh Ada lagi yang mau ditanyakan Oke Sekarang kita praktek Siap Jadi teknisnya adalah Kelompok 1, kelompok 2 Masih di kelompok yang sana Karena ada masih kegiatan ketigahan Perwakilan dari kelompok 2 Kan mengevaluasi praktek yang dilakukan oleh Kelompok 1 Begitu pun sebaliknya Jadi pekeran Satu orang aja tapi perwakilannya ya Oke siap? Siap Oke kalau sudah bisa yuk kita mulai Selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati